Jadi, reminder, kalau klotor pertama itu GFM, ada GFM, Matematika, Kimia, dan Statistika. Dan klotor dua itu ada dari Departemen Biokimia, Ilmu Komputer, Biologi, dan Fisika. Selanjutnya, peraturan dan teknis perlombaan. Yang pertama ada peraturan peserta, yang selanjutnya ada peraturan penonton, karena nanti bakal ada penonton juga yang masuk. Oke, kita lanjut ke terus peserta dulu. Peserta wajib memasuki ruang Zoom meeting 30 menit sebelum klotor tampilnya dimulai, dan hanya diperkenankan keluar ketika klotornya telah selesai. Jadi, nanti bakal ada GFM dulu yang tampil, peserta dari GFM itu harus tetap stay di Zoom meeting sampai peserta yang terakhir itu peserta statistikanya tampil. Untuk ending di klotor satu. Lalu, peserta wajib berada di ruang Zoom meeting saat komentar juri secara keseluruhan dan penutup. Nah, yang ini nanti saat klotor dua beraksi, klotor pertama itu boleh meninggalkan Zoom. Nanti klotor pertama harus join lagi ke Zoom kira-kira 9.20 untuk komentar juri secara keseluruhan dan penutup. Selanjutnya, peserta wajib menggunakan display name, departemen, underscore nomor urut, underscore nama lengkap. Peserta wajib on cam terlihat wajah hingga dada dan on mic saat menyampaikan materi. Selanjutnya, peserta wajib memiliki sinyal yang lancar dan berada di ruangan yang kondusif. Masih rules peserta. Peserta diberi waktu minimal 3 menit dan maksimal 5 menit untuk perkenalan dan penyampaian materi. Perhitungan waktu akan dimulai sejak perkenalan peserta dan akan diberhentikan setelah peserta selesai menyampaikan materi. Selanjutnya, perhitungan waktu akan ditampilkan dalam bentuk virtual background timekeeper. Lalu timekeeper akan mengingatkan peserta melalui kolom chat apabila waktu tersisa 2 menit, 1 menit, dan waktu sudah habis. Selanjutnya ada rules penonton. Setiap departemen diberikan kuat ke penonton sebanyak 35 orang per departemen. Penonton wajib mengganti display name dengan format departemen, underscore nama. Penonton wajib on cam dan memiliki sinyal yang memadai selama rakaian acara. Penonton yang mengganggu jalannya perlombaan akan dimatikan kameranya dan diberi peringatan setelah 2 kali peringatan. Maka peserta dikeluarkan dari ruang zoom pada peringatan ketiga dan tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan zoom tinggi kembali. Terakhir, reminder. Presensi dilakukan per kloter dan registrasi dilakukan untuk semua kloter. Tadi sudah ya semua. Yang kedua, peserta diusahakan datang kembali 30 menit sebelum kloternya dimulai. Jika terlambat, maka akan ditaruh di urutan paling akhir. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja. Karena sudah 19.45, dari kloter 2 boleh meninggalkan waktu ini dan di kloter 1. Kita mulai dari peserta tanah komedi 1 depan. Oke, terima kasih. Mohamad Khalid katakan. Kita ada kejahatan lantai di posisi belakang. Halo, tes. Salat dulu ya. Boleh kan? Oke, tes Suara gue aman ya Aman, Kak Berarti ini Bisa dimulai setelah gue mengucapkan salam dan perkenalan aja ya Oke, bentar-bentar Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan, nama gue Fahri Biasa dipanggil Fahri Dan gue ini dari Departemen Geofisika dan Meteorologi Dan gue ini asal dari Jakarta Dan Jakarta ini terkenal dengan macetnya ya Apalagi saat lampu merah gitu Di jam-jam padat Dan gue benci banget gitu ya Pas lagi macet di lampu merah Ada pengemis yang suka ngetok-ngetok kaca pintu mobil gitu ya Kayaknya pernah kan? Kayak gitu? Pernah ngalamin gak? Gue pernah gitu ngalamin Lagi lampu merah gitu ya Ada pengemis gitu Ngetok-ngetok kaca mobil gitu Kayak gini Tok-tok-tok Misipa sedekahnya, Pak Tok-tok-tok Misipa sedekahnya, Pak Ini gue lama-lama kesel gitu Lama-lama gue kesel Soalnya gue gak bau mobil gitu Gue bawanya motor Jadi yang diketok kaca helm gue gitu Anjir Kaca helm gue, anjir Kesel gitu gue lama-lama Dan juga Jakarta ini juga banyak banget Bocil-bocil gitu Bocil-bocil Boncing tiga Gak pake helm Ugal-ugalan gitu Naik motor Ugal-ugalan Ngebut-ngebutan Nyalip kanan Nyalip kiri Pas kesenggol Dia nengok ke belakang Sambil geleng-geleng Kesel gak? Dia yang salah gitu Dia ngebut-ngebutan Dia nginggol Dia nengok ke belakang Sambil geleng-geleng gitu Ini gue kesel banget gitu ya Ini bocang tentang baru punya sim Itu udah kayak Dominic Toretto gitu Selain dengan kemacetannya Dan juga banyak bocil ugal-ugalan Di Jakarta itu terkenal dengan kerasnya gitu ya Jakarta itu keras gitu ya Susah nyari duit dan kerjaan Ada nih temen gue Cewek gitu ya Dia tuh susah banget Ngari duit dan kerjaan gitu Tetap lagi dalam kondisi pandemi Seperti sekarang Ada rencana Mau bikin konten di OnlyFans Anjur Lu mau bikin konten di OnlyFans Ya gue mau bikin konten di OnlyFans Gitu biasa Biasa aja Tapi gue dibayar gitu Di OnlyFans Salah 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 lu Cuman foto biasa-biasa aja Tapi Itu mari kita bisa ya Kemudian Gue juga bersyukur gitu Kuliah di IPB gini ya Di IPB itu terkenal dengan Agamanya yang kuat gitu ya IPB itu banyak orang Banyak anak-anak yang alim Apalagi di FNIPA gitu ya FNIPA ini isinya Kalo gak Ukti-ukti ya Wibur gitu ya Isinya FNIPA gitu Dan Jujur Selama gua kuliah di IPB nih ya Gua jadi suka sama Cewek yang pake kerudung doang Gua suka sama cewek yang pake kerudung doang Ini jujurin ya Gua suka sama cewek yang pake kerudung doang Tapi bawahnya gak pake apa-apa lagi Gak bercanda-bercanda Kemudian Selain Mengikuti lomba stand up di Spirit FNIPA ini Gua juga mengikuti Lomba ML gitu ML atau Mobile Legends Di Mobile Legends ini Gua berposisi sebagai core gitu Core ini tugasnya harus gesit Lincah Dan juga Susah ditangkap gitu Kalian tau apa kepanjangan dari core? Ya betul Core ruptor Oke mungkin Terakhir ya Terakhir dari gua Sebagai penutup ya Karena sekarang masih Momen dari Tujuh belasan gitu Masih momen dari Tujuh belasan Hari Kementerian Indonesia Gua ingin mengutip Pesan dari Presiden pertama kita Yaitu Bung Karno gitu Bung Karno pernah berpesan Perjuangan kami sekarang Lebih mudah Karena melawan bangsa asing Perjuangan kalian nanti Akan lebih sulit Karena melawan Anak saya sendiri Terima kasih Sekian dari saya Mohd Padi Pertama Oke Keren banget Kak Fahri Selanjutnya ada komentar Dari Dari Boleh Dari Bang Atau Kak Dimas Ya Siapa tadi Namanya Fahri Fahri Ya Fahri Sebenernya Secara Orisinalitas tuh Sudah orisinal Lucu juga tadi Ada beberapa Panselin-panselin yang Gak ketebak Tapi Apa namanya Alangkah Baiknya Ketika Pak Fahri Bilang FNIPA Itu Apa sih Anaknya tuh Ibu Sama Satu lagi Jadi cocok Ketika Oh gue dari GFM nih Gue dari FNIPA FNIPA tuh Gini-gini-gini Nah itu lebih enak Dibanding Ditaruh di tengah Tentu Gak jelas Tiba-tiba langsung ke Apa tuh tadi Tujuh belasan ya Itu jadi Gak cocok lah Itu Penulisannya Diperbaiki gitu Sama Secara penulisan sih Udah bagus sih Jadi Secara Secara Pemedikan Emang ada tiga hal ya Fenomena Sudut pandang Sama Kesimpulan Tapi tadi tuh Yang Makset tuh Bagus tuh Fenomennya ada Oh Jakarta tuh Makset Suka ada Pengemis gitu Fenomena ada Sudut pandang udah jelas Dijelasin Tapi Kesimpulannya Gak ada Jadi apa nih Ending materinya Gak jelas Tiba-tiba langsung ke Ya sudah Mipa Gitu Jadi Ya gitalah Pokoknya Masalah Penulisannya aja sih Secara Pancel Udah Udah mantap Mungkin dari Gue gitu Oke Dari Gue Halo 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 Fahri Fahri angkatan berapa sih Angkatan 55 GFM Sedikit om Menar buat Fahri Kalau PD-nya oke Lo mentalnya oke lah GFM G2 ya Lumayan Menar Pemuka Bagus Bahwa Acara ini Di awal Mental login Nah ada beberapa sih Yang pengen Tunggu Satu setup Pemajangan Gue sama kayak ini Mas Sebenarnya Pemilihan Asumsi yang lu bawa Materi yang lu bawa Oke sih Hanya setup Pemajangan Terus sama ini Ngurang-ngurangin Penempatan Umpatan Atau umpatan gak Apa tuh bang Suri gak jelas Agak Keresek-keresek gitu Penempatan Umpatan 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 Hari kan lu kebanyakan Di awal Anjing Anjir Nah Ini kan acaranya Formal ya Acara Mipa Bukan Acaranya Acar Kalau stand up Oke lah Di open mic Mana aja Polisi Tapi kalau untuk acara formal Minimal Kurang-kurangin lah Umpatan Soalnya gak enak kan Gak semua orang Nerim Umpatan tuh Kalau gue mau fine-fine aja nih Umpatan Itu aja sih Menurut gue Sama Lu kurang nutup Sama Beat akhir Atau jokes akhir Usahakan kan Diatur Set up Joksnya Biar akhirnya Oh yang pecah Nah itu aja Kurang jadi Kan kalau Senang stand up Penuhin terus Oke Sekian dari gue Oke Terima kasih buat Kadimas Sambang Unix Dan Kak Fahri Yang udah Open mic Untuk Peserta pertama Selanjutnya kita Beralih ke Peserta kedua Dari Departemen Matematika Dari Departemen Matematika Atas Nama Alvaris Di maulangan Oke Halo Silahkan Oke Ini Timer Tapi Tapi Selanjutnya gue Pengen Lihat dulu Dada Atau gue Harus buka Jacket Biar dada Gue Kelihatan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ada Teman saya Dimas Selamat Seminar Dimas Masya Allah Keren sekali Dimas Satu lagi Ada Bang Onik Bang Onik Masya Allah Legend banget Respect Bang Onik Bang Kerja Bang Assalamualaikum Jangan-jangan sampai Spirit tahun 2050 Sebelum gue mulai Ini teman-teman Gue pengen mention Beberapa Peraturan Siap Teman-teman Teman-teman Perniat Iyalah Perserotas Spirit Itu wajib Mahasiswa FNIPA IPB Garis bawahi FNIPA IPB Jadi teman-teman gue Yang disini semuanya Harap jangan ada Mahasiswa dari pagi-pagi Jangan sampai ya Yang kedua Itu materi yang dibawain Tidak boleh Sama-sama 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 Itu kan Teman-teman Agar Terbakan Sos Tidak boleh Disini Dibolehkan Menerakan proper Asal Serta Lalu boleh Menceng Asal Jangan Pahal Tidak Terbakan Terbatas Tidak Terbakan Terbakan Tidak Terbakan Artinya gue angkatan Apa ya Tua Bener Tua Bener 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 Bahkan udah ada yang kerja Bener gue cukup Menurut yang sidang Jujur gue ngerja Teman-teman gue yang sidang Skripsi ya kan Gue jujur dalam hati langsung jadi Sistem perayaan soalnya Tapi maaf Tengok tangan buat spirit Spirit online tahun 2021 Mantap Kita langsung ke materi Gue pengen bahas Sederhana aja Kita bahas corona Karena corona udah Lebih dari setahun di Indonesia Merubah banyak hal Salah satunya berbagai macam event Event yang offline di online kan Salah satunya spirit Juga ada ospek yang harus di online kan Nah gue takut nih sebenernya ospek di online kan Karena kegitan offline aja Itu minat mahasiswanya turun ya kan Ini gue lihat dari orang yang malu Buat masang tuibon Ada orang yang males Bener malu buat masang tuibon Di instagramnya Pas ditanya kenapa Katanya takut Fitnya rusak Ya wah maksud gue Ketimbang fit lu rusak Mending lu mikirin hal-hal lain Yang bisa ngerusak hidup lu ya kan Contohnya apa Nikah dengan orang yang gak tepat Waduh jauh banget Tapi gak apa-apa Contohnya kayak Gading dan Giselle ya kan Mereka saling jatuh cinta Akhirnya nikah Punya anak Tapi cerai Terus apa Giselle bikin video ya kan Videonya capa 19 detik doang Kasian kita semua Masyarakat Indonesia Kita butuhnya yang 2 jam Dan juga Esensi dari OSPEC Menurut gue adalah Memperkenalkan Fakultas Jurusan Dan juga lingkungan Departemennya Kepada mahasiswanya Tapi emang gak bisa dipungkiri OSPEC ini Kadang juga diselipi Dengan event-event yang gak penting Yang sebenarnya gak usah Ada gitu loh Misal ketika event Makan bareng nih Gue pernah lihat Di sebuah event Ada cutting yang nyuruh Makan makanan sisa gitu Jadi makanan nih Dikunyah, dilepeh Dimakan lagi Dikunyah, dilepeh, makan lagi Sampai semua orang kena Halnya padahal yang jijik Gak esensial Gue pernah diundang Di sebuah acara OSPEC Yang kegiatannya seperti itu Kebetulan waktu itu Makanannya gulai ya kan Pas mau makan Dilepeh, makan dilepeh Gue lihat ada mahasiswa Yang risih banget nih Dia udah gelisah Dia panik gitu kan Keringetan Aduh gak mau Gak suka Gak mau Gak suka Pas gue lihat ternyata Orangnya Nisa Sabian Karena kita tahu ya kan Nisa Sabian gak suka gulai Gak mau Gak suka gulai Dan lagi ya kan Menurut gue Orang-orang cutting Yang nyuruh makan lepeh Tadi ini orang-orang yang usil Karena Gue menurut gue Kita gak boleh usil men Karena Usil tuh mengganggu banget ya kan Ada orang Kita gak boleh Ngebangunin coklat nih Karena kita tahu Coklat ada yang gak boleh dibangunin Yaitu coklat bubu Waduh kasihan Coklat lagi bubu dibangunin kan Bangun-bangun Udah siang Kenapa bang Kenapa bang Jangan sampai ya kan Hal-hal itu terjadi Dan Karena waktu 30 detik juga Gue lihat Disini ada beberapa tingkat akhir Termasuk Dimas ya Teman-teman gue sekalian Gue tutup dengan sebuah quote aja Jika kalian merasa hidup kalian Belum mendapatkan kesuksesan Belum sampai ke mimpi-mimpi kalian Belum berhasil memilikan dampak Dan manfaat Untuk lingkungan kalian Stay calm Tetap berusaha Tetap semangat Kalian pasti tetap bisa menjadi contoh Contoh yang buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Maul Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Pak Maul Selanjutnya Lanjut Komentarnya Dari Bang Onyx dulu Mungkin Gimana di bawah Halo Maul Iya halo Bang Onyx Sehat bang Sehat Berapa kali sih kita jumpa Pernah jumpa Pernah waktu itu di event di Mate Pernah juga Gue nonton Bang Onyx Stand up di musikalitas Bagus Bagus Pertama dulu ya Gue harus jelasin Gue tuh kerja Tapi karena ini weekend Jadi gue Oh iya Itu pertama Gue pikir lu masih ngejuri aja Yang kedua Yang kedua Gue mau jelasin Di bulan Agustus Di bulan Agustus tuh Gue udah sidang ya tahun lalu Sorry nih Beda bos Beda Obi boleh stand up Agustus gue sidang Gue harus pada kanan lagi deh Yang ketiga Ampun Yang ketiga Ngapain Fokus skripsi lah Ngapain ikut spirit lagi Oke Menurut gue Oke sih Lu Tampil kedua dengan bagus Lu berani nge-riffing juri Nge-riffing gue sama Dimas Entah karena memang Lu tau gue orangnya gimana Dimas juga yang lain mungkin gak tau Nah itu ya Bagusnya lu ngebangun lagi suasana Terus lu ngulik materi yang dekat Memang Oke sih lu ngambil Tema Apa Bid-bid Jokes-jokes yang dekat sama lu Sama Gue tadi awalnya mikirnya Lu bakal Gak ngenalin nama Karena pikirnya gue sama Dimas Udah kenal sama lu Jadi gak perlu ngenalin nama Yang keempat Overall Lu manfaatin waktu sebaik mungkin Jadi Jokesnya kena Waktunya tepat Di bawah lima menit Mepet dikit Dima Oke lah Bagus Tetap Semangat Kerjain skripsinya Bukan semangat selain apa ya Kerjain skripsi Oke Oke sekian dari gue Makasih bang Oke Kak Dimas boleh Ya Maul Senin besok Bang Dimas Senin besok tuh gue sidang Ayolah Maul dikerjain Skripsinya Siap 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 Ya oke Maul Ya Maul tuh emang temen Kombut gue temen-temen Jadi Seringnya kombut sama Maul juga Kalo Stand up IPB lagi Nah jadi Maul Ini balik lagi Ke dasar stand up Itulah set up Sama punchline Tadi lu ketika Ngebahat Gisel itu Gak ada punchline Justru kayak set up Set up Set up Set up Set up Jadi Punchline nya tuh tipis Dan Buat dapet punchline Irigasi Lu tuh Set upnya juga panjang banget Nah jadi Ya kalo lu mungkin Lu sering denger lah Ketika ada set up Ada punchline Itu baharatin sebuah bukit Jadi gimana caranya Kita nyeberang tuh enak Gitu Gak terlalu ngondoy Gak terlalu kenceng Gitu Ya mungkin Itu feeling sih Karena materinya gak ditest-test kali ya Jadi Rada susah dirasa kan Karena mungkin lu baru bikin Hamin satu nih Kayaknya Tauan Tapi overall bagus sih Cuman Ya gue gak expect aja Kalo lu jadinya mainnya one liner Gitu Ya Kena hamin satu Thank you Thank you banget Terima kasih Dimas Terima kasih Bang Unik Terima kasih temen-temen semua Kamit Oke Terima kasih Komentar dari Bang Unik Selamat malam Terima kasih juga Kama Ul Oke Kita Next Lanjut ke Peserta selanjutnya Itu dari Artemen Kimia Atas sama Salsabila Fitih Zahra Titimoi Terima Satam FT Awk Ekko Dahla Oke Aduh Oke 50 menit Oke Tidak tahu manis Tidak tahu Jangan lupa Oke Oke Masalah Bang Dimas dan Bang Nis Pertama 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 Nah Buat Bang Dimas dan Bang Nis Apa ya Atau Ternyata Mungkin ya Sama nama Bura Dan Kenapun Banyak yang nanyain Kenapa sih Dipanggil Bisa-bisa Kalau Bisa Waktu Buat Nampai 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 Ternyata Tapi Kelihatan kan Muka-muka Sudah kena mental Baru seminggu Masuk kuliah Sudah dapet laprak Dapet tugas yang banyak Aduh Beginilah namanya juga Departemen Kimia Katanya ya Guys Kayak gitu Soal persiapan SUC Gua di Spirit Ini Sebenarnya Nggak usah disiapin Karena kan Kita Nggak upacaran Nggak perlu ada Danton Nggak perlu ada Paski Braka Persiapin materi Yang penting Pede Berani tampil Karena Nggak gokil Kalau Nggak tampil Asik Bos Serepet Namanya juga Cimoy kan Harus keren Dikenal Se-FMI Panesian Nggak cuman Di Departemen doang Cimoy Cimoy udah Apa ya Mungkin Semoga deh Di IPB ini Nama Cimoy Cuman nggak doang Mungkin Kak Salma tuh Cim-Cimoy Agak sedikit Mirip lah Namanya Dikit Asik Apalagi ya Ini Pernah nih ya Gue pernah Nonton Di IG-nya Pak Sandiaga Uno Katanya nih ya Komedian itu Adalah jadi Lapangan pekerjaan Yang baru Dan bisa Menjanjikan Tapi itu Masih katanya ya Guys ya Makanya nih Si Cimoy ini Siapa tahu aja Gitu ya Dikendang Buat menghibur Para orang yang Mungkin punya Pekerjaan yang banyak Dan butuh hiburan Gitu Terus Bisa Ikutin Yang Semoga aja Gue ini juga Ini ya Panitias Juga nih Guys ya Di kalanya Stres-stresan Menugas Di spirit Nah gue ikutan ini Karena ya Buat menghibur kalian semua Menghibur panitia Menghibur Penonton Juga ya guys ya Biar Nggak terus stres lah Seminggu Seminggu kuliah nih Udah kelihatannya Kayak Mipah biasa lah Biasa lah bos Semoga ya Nanti Gue bisa diundang Buat menghibur Banyak orang Nama-nama penghasilan Nah ya guys ya Oke Biar bisa nih Si Cimoy ini Ngebuktiin Kebanyang orang Anak FMIPA itu Gokil-gokil Ternyata nih Bisa juga Terlalu Ambus Ambus Itu Tanya Kita Gak amis-amis Ketepernya Meskipun ya Banyak Orang-orang Yang Penutupan nih Di awal Tadi udah pantun Si Naji Si Okae Terima kasih Cimoy atas sambutan Jadi emang stand up tuh kayak gitu Cimoy Isinya tuh keresahan-keresahan Jadi Cimoy Jadi ya memang dibangun dari curhatan dulu Nanti lucunya belakang-belakang Nanti Lucu kok lucu gitu Maksudnya gue tertibur dengan kelesahan Cimoy tadi sampe gitu Overall juga bagus kok Keren apa kayak burger Jadi dia awal pantun Dia ini juga pantun gitu Jadi keren banget lah Keren banget Thank you Lanjut banget Oke terima kasih Bang Dimas Oke buat Bang Onyx boleh Bang? Aduh Halo Cimoy Hai Bang Onyx Berasa yang mau ke puncak ya Kenapa tuh? Eh itu gak beda deh Bang Wow 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 Sorry Sorry Kenapa yang ada kentas Apa itu? Apa itu? Apa itu? Cimoy Angkatan murah Mati di orang Apa itu? Gimana tadi Bang? Udah terturung nih Gak bisa kemana-mana lagi Tapi gue respect karena lo berani tampil Gak kok Gak bisa kemana-mana lagi Pertama kali Ini yang kedua Bang Pertama Yang baru tampil Tapi lo pede Lo salah satu yang nyinggung materi Overall sih Gue suka juga lo Semoga di Mipa bisa ngemba Awww Tera hampil Awww Bag Hab itu Ya Hab itu Hab itu Hab itu Sop Zang Tera Hab itu Aga Sop Mal Hab itu SkafASMAR MIR Selanjutnya, kita ke peserta stand-up comedy Departemen Statistik. Sama svo er að hafa fyrir að móðu kímar. Hvað? Hvað 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 hvað? Hvað 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 hvað? Hvað 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 h Oke. Jó, 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 Jó! Kana reisi. En ég geta karni að hérna að vera hérna. Þú reisensi. Kotar lúa. Aðeins degi. Den písikar. Nú er það að vera hérna. En hérna þá er mér. En ég verði hérna. Hvað er hérna? Skaði svo. Hvað er hérna? Hvíði svo. Rantai karbon yang diaplikasikan di ini transkrip nilai mungkin Kan bisa Jangan suka rantai karbon Rantai karbon tuh kalau disusun-susun bisa jadi komedi Rantai karbon Transkrip nilai semua C-c-c-c Janganlah, jangan benda lama sampai di nilai akhir Jangan Jangan-jangan loh kimia udah lama Dari angkatan gue masuk sampai sekarang Baru ada lagi kimia Kimia bal Maksudnya itu gue kurang menenggarukan lagi Maksudnya itu gue kurang menenggarukan lagi Maksudnya itu gue berpengar Maksudnya itu gue berpengar Maksudnya itu gue berpengar Jangan lupa Jó, 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 Jó! Jó, 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 Jó! Jó, 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 J share screen ini udah share screen PPT doang eh bentar lu jangan hitung waktu dulu bentar 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 fitstar bentar 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 benar feliko sem��ák buruk bitar enko kakak-kakak Bawang Dimas dan teman-teman sekalian dan juga video-video yang akan memenuhi situ buah di sisi ini enak karena enak banget gue kuria ada ada anak-anak yang penting pada ini gue rasain disitu anak-anak kebetulan dan lain-lain nah gue lalu kalian kalau kelihatan apalagi yang marah padahal mungkin dari koronan gue masih bangun jam 7.50 jadi muka gue udah berantakan semakin berantakan setelah setelah ader walaupun ya aduh Allah makin kuliah si ntar dulu bentar kayak tidur tuh jam 2 jam 1 lah aduh di Allah kuliah kuliah malah malah harus di orang on camp itu fokus waktu nih fokus kuliah di teman entah dia gurus apa atau hati kapa gitu kan semong camp tapi biasanya itu pas siang awal-awal ya Allah ada ada gua gak boleh sebut namanya tapi ada di 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 terus minggu 3 minggu 4 masih on camp habis senderan kayak gini udah punya banyak tugas kan senderan terus kalau udah apa minggu 5 minggu 7 udah yakin gua yang dia off camp tapi kayak gini dia tiduran lebahan Allah suronjoran itu karena dicapai tugas-tugas dulu tapi gua tetap salut kepada kalian semua yang on camp ya tadi teman gua tidur bangun kelihatan gak enggak ya minggu tidur sampai kebangun terus kan gua ini anak 55 ya baru saja kelar eh bentar waktu kita berapa menit tolong ngasih tau disini gak kelihatan tinggal 2 menit gua ini anak 55 baru kelar KKN gua kelar KKN secara offline dan online jadi gua tetap di divisi yang offline yang jadi kuli nah yang online tuh yang jadi pemikir thinker ada sih temen gua yang KKN nah jadi karena gua di di visi offline gua tuh ngelih gua buat tersetafel terbang pohon masang-sang bendera-bendera indok terus buat tempat sampah bantu warga kofi dan hal-hal lain yang belum pernah gua lakukan sebelumnya nah Alhamdulillah kesuai literatur dosen et al 1990 katanya habis KKN itu ini dapet jodoh ya kan nah tapi kenapa gua KKN gak dapet jodoh yang walaupun yang dapet mendukung gua eh betul gak penting oh saya ini nih left to left beneran ini left to left beneran ya maksudnya left dimana gitu beneran ya karena dimana ya kan ini malu kalau kita gak lucu yang liat tuh bukan departemen fakultas lagi malah seorang bisa liat bisa liat replay nah malu itu bukan fakultas lagi tapi ranah nasional dan internasional yang liat semua orang gitu jadi tanya dari gua korang bimawah wassalamualaikum keberkakan oke kak Rian thank you kak boleh dari bang Monique komentarnya halo halo adik Rian halo halo bang masih baru bangun ya lu ya ah enggak sih bang gue bangun jam 6.15 aduh aku bilang kalau lu berantakan ya yang pertama gue salmuk sama di belakang gue kira ada adegan luasa dan kali kalau priper mau lomba cari background bagus lah ini bang aku namanya semacam sad joke lain bang kalau emang gue gak lucu aduh gue ada bahan lagi bakal cacangan gitu boleh 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 oke kayaknya keseluruhan lu udah bagus untuk lu belajar sambutan jadi ketua himpunan mungkin ya mantel ketua himpunan tapi oke sih udah pede Rian udah pede lu lebih banyak cerita ini setupnya memang ada ada panslidenya tipis-tipis lah panslidenya lu lebih banyak cerita lebih banyak kelihatan sih tadi gue kira tuh lu menampilin slide ada hal yang wow gitu udah baru tuh tapi lumayan lu gunain juga slide-nya terus selebihnya udah oke hanya ini mungkin lu kurang mempersiapkan jadi dikit-dikit lu nanya udah berapa lama sih udah berapa lama waktu lu pas kok gak sampai di komplit tapi karena lu takut gak buru-buru berarti lu gak mau persiapan dengan lumayan sehingga lu takut waktunya lebih hal gak sih mungkin berapa kalau itu lagi oke makasih bang Monik persiapan detail gitu persiap oke semangat Rian yoi bang oke thank you bang Monik boleh dari Kak Dimas ya Rian presentasinya bagus banget gitu jadi apa namanya dari PPT itu aja presentasinya udah 5 menit cocok banget nih buat seminar hasil nih atau sidang nih udah cocok banget tapi emang suka stand up Rian enggak bang sebenernya ada tuh jokes gue tuh harusnya makanya gue tuh sebenernya udah nyimpan banyak materi karena jokes gue tuh cuma sebagai biasanya tuh gue yang ketawa doang bang jadi kalau ada orang yang jokes gue tuh ketawa pada gue receh gitu bang gue siapin tapi takutnya garing jadi gue ntar-ntarin aja oh iya gue tuh milih-milih jokes gitu bang katanya mendingan pake yang dulu simpen sih oh gitu ya takutnya penampainya garing pas udah jauh kayak garing gitu penampainya ya enggak apa tapi tadi Mbak presentasinya udah berapa kali baru ini doang dua kali bang satu kali BCL kayak Ominya Departemen ini kedua bang oh kayak gini juga maksudnya presentasi juga ada slide gitu oh enggak ini gue terniat bang karena gue takut bang Mali itu udah fakultas bang bukan Departemen lagi bang gitu ya udah sih overall lucu seru seru gitu ceritanya nyambung yang penting kan ceritanya nyambung ya kecuali nyambung tuh gak enak gitu sih semangat terus Rian saya selalu oke thank you bang thank you bang thank you bang oke thank you Karian bang Dimas sama bang Monique kita lanjut ke peserta selanjutnya sama dari Biokim juga adeknya Karian Muhammad Dwi Rangga Widodo oke silahkan oke ini ada timernya gitu gak sih biar gue bisa liat ada ada oke langsung mulai aja nih bagi gue nih oh ternyata beda oke halo ciuman oke waktunya dimulain mempaskin aja pas gue pantun ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Kenalin semuanya nama gue Angga gue dari Biokimia angkat 66 sedet sendiri ya biochemist udah gue siapin dari kemarin udah nganti baju baju nipa juga ya kan gukil banget ngomong-ngomong tentang ya gak sih gue ngomongin tentang biokimia ya gue pengen ngomongin tentang kuliah online gue tuh sebenernya udah sering banget liat orang-orang yang ngeluh-ngeluh pengen kuliah offline pengen kuliah offline hey yakin kalian pengen kuliah offline udah siap ujian offline ya gue yakin kalian kuliah offline cuma pengen main offline main offline kalau misalnya apa jadi main offline berkedok kuliah offline terus gue juga pengen terus gue juga pengen ngajuin nih kuliah offline tapi ujiannya online ini terobosan terbaru nih ya jadi tolong buat ibu-ibu bapak-bapak dosen mungkin yang nonton ya bisa diterapin jadi esensinya dapet gitu ya kan suruhnya dapet suruh kuliahnya dapet tapi bodohnya juga tertahankan habis itu apa ya selain ini juga ibu tuh punya keresahan kalau misalnya kuliah itu gak wajib on camp gak wajib on camp ya ampun godahan terbesar setelah zina apa ya kalau misalnya kuliah dosen ngomong kuliahnya gak usah on camp ya langsung setan-setan nyamperin gue gitu udah gak usah kuliah tidur aja bisa tidur gak usah on camp santuy ya gimana ya kuliah off camp kuliah di offline lain aja kuliah offline gue bisa tidur gimana kuliah online ada kasur ada gila macem yang mengakomodasi gue buat tidur dan pokoknya gue salut banget nih udah kuliah kuliah off camp tapi masih ada dari kalian yang bisa kuliah sambil duduk duduk terus naruh lab di meja nyatet sama kebaikan keburukan gitu gak bisa banget guys kalau misalnya harus kuliah sambil duduk pasti ya elah dosen belum ngomong assalamualaikum baru-baru tadi gue udah pegel gue langsung pindah ke kasur kuliah kulon kuliah on the bed kasur baru kuliah baru jalan satu menit kok pegel gitu kan di punggung lagi gue udahan kasur ya pegel terus langsung lah gue pindah jadi kayak gini ngender palanya gitu kan ambil laptop depan selamat pegel leher ambil bantal tiduran selamat merah tanggung disambut rumah papa gue gue kuliahnya gitu dan kita tuh kuliah offline kuliah online tuh karena satu hal ya yaitu PPKM PPKM atau PSBB atau social distancing dan PPKM darurat segala macem banyak banget namanya udah udah kayak intel nah itu apalagi PKM tuh sekarang udah sampe level 4 level 4 gue gak tau kapan nyari XT nya tiba-tiba level 4 depannya nyanyiin riches gitu AM riches nya level 5 doang ini level 4 dan gue khawatirin ya kalau misalnya riches tuh kompetitif gitu gak mau kalah ngeliat PPKM level 4 langsung risih tulisah PPKM level 4 makin level kali AM nya kan bahaya banget nih kalau misalnya PPKM sampai level 70 selain nih yang gue kasihanin kalau misalnya PPKM level 70 selain dari tulang punggung keluarga yang harus mencari napkah tapi gak bisa karena gak bisa keluar rumah dan juga warga-warga masyarakat yang pengen dapet bantuan tapi hilang dan juga gue kasihan sama youtuber youtuber-youtuber yang bikin konten makan ayam riches level paling tinggi kalau misalnya PPKM level 70 riches gak mau kalah level 71 ya gimana bro makan riches level 71 makan dapet adsense dapet duit langsung dipakai lagi buat ngerin usus kan percuma dan gue juga ngeliat PPKM diperpanjang terus PPKM sekarang diperpanjang lagi sampe tanggal 16 sekarang diperpanjang lagi gue gak paham PPKM diperpanjang mulu tapi hukuman koruptor dipotong mulu gimana gitu ya kalau misalnya pengen dipotong ya pengen dipotong hukuman koruptor ya minum ada konsekuensinya potong jari potong satu tahun potong satu tahun potong satu jari potong lima tahun potong satu tangan maksudnya kalau misalnya hukuman kan berpulang puluh tahun ya dipotong semua ya kan tapi keluar dari penderdara tapi pulangnya bukan pulang ke rumah pulang ke rahmatullah oke cukup sekian mungkin dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angga thank you boleh ya dari Kak Dimas ada komentar Kak gimana nih ya Angga panggilannya ya iya betul ini ini itu apa namanya gue setup yang apa kalau misalnya PPKM level 4 reaches gak mau kalah nah itu bagus menurut gue itu bagus banget setupnya gitu tapi punchline itu masih kurang apa ya masuk-masuk itu masih kurang gitu masih kurang nendang masih kurang digali gitu entah lu kurang pake majas entah cara nyari panser animasi bingung gitu cuman itu sih yang menurut gue bagus dari set lu tadi gitu selain ya biasanya kalau nyinggung kongtor bagus tapi ya cuman weh bukan hahaha gitu gitu sih terus apalagi ya udah sih itu aja dari gue thank you Bang Dimas oke thank you Kak Dimas boleh Bang Onyx gimana nih Bang komentar halo angga halo Bang Onyx angga nih kayaknya jodoh sama Cimoy nih ngebukanya pake pantun soalnya Cimoy boleh nih Cimoy tangkap tangkap nih Cimoy asik mantap gak mantap gak mantap bagus tuh sama-sama pantun siapa tau lu gue dulu bisa saling berpantun riah waduh aduh lo angkatan berapa enggak 5 angkatan 5-6 5-6 oke ya di MIPA ada ya rambut gini ya bisa ya udah ditegur sih udah ditegur sih Bang sama dosen aduh tolong Bapak dosen Ibu dosen tolong ya MIPA gini gak gak apa-apa sih kalau gue lu oke sih ngambilnya temenya dekat kuliah online sebenernya banyak banyak keresahan kuliah online kalau gue kan sebenernya kalau ngerasain kuliah online tuh lu pernah ngerasain kuliah offline walaupun hanya satu semester lu ngebandingin pro udah oke terus lu bridgingnya ke PPKN nah itu maksudnya premis-premis yang lu bangun tuh sebenernya bagus tuh kalau dikulik tuh jadi kuliah online terus kuliah on the bench nah itu tuh terus lu ada act out dikit lu main what if disitu main what if nah terus kalau PPKN diperpanjang takutnya reaktif kepancing diperpanjang nah itu kalau dikulik lagi diperpanjang lagi sebenernya bagus jadi gue kira sebenernya oh lu hanya sampai disitu doang jadi kayak just info doang kalau penonton nunggu oh sebenernya dia mau apa nih kalau disananya diperpanjang sampai 70 tahun eh 70 tahun jangan dong itu Indonesia udah kemerdekaan lagi tahunnya udah kali dua selebihnya itu kalau disananya lu pulih lu mainnya lagi oke kalau lu pede pede materinya bagus hanya karena tanggung aja gitu kayak jadinya info doang sih kalau gue nangkapnya jadi tipis-tipis kalau bisa lu ngulik ngasih passline ngebeda materinya oke sih nah selebihnya bagus manget terus di biokim kayaknya fokus kuliah dan belajar lebih penting oke ya setuju sih manat tangga terima kasih ya thank you bang Mewik oke thank you Angga thank you bang Mewik thank you Kak Dimas kita lanjut ke peserta selanjutnya dari ilmu komputer atas nomor siapa-siapa-siapa Kak Yuda Belian hai terdengar soalnya Kak terdengar oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya perkenalkan nama saya Yuda Berliandi atau sering dipanggil IP dan saya dari jurusan ilmu komputer tadi Kak Cimoy pantun terus adik sebelum saya Kak Diorangnya juga pantun nah biasanya kalau cewek cowok tengah-tengahnya ada yang setannya atau nah ini gue pantun versi setannya nih gue nih pantun versi setannya nih harus ada tengah-tengahnya nih oke pantunnya ikan tuna ikan kakap lalu semuanya sadihab yubinahab oke oke boleh-boleh oke temanya hari ini gak gokil gak tampil ini menurut gue ini susah ya teman-teman tema ini kenapa soalnya ini kayak susah banget gitu loh sehingga tadi seperti kata juri-juri bilang kalau ini acaranya pagi ya wah berarti teman-teman serta ini disini cukup wah jangan salah kira ini bukannya cukup ini kita ganti berbang ini materi ini gimana gak gokil gak tampil gak materi gitu sampai gue saking mikirnya nih otak gue punya otak nih saking pengen bantu apa materinya gitu loh yang cocok gitu loh terus akhirnya gue punya prinsip gitu gue punya solusi oh akhirnya pengen ngajak tiga temen gue aduh argumen gitu berpikirin ini bantu gue pada hari ini akhirnya kita online meeting gitu ya tiga temen gue terus gue pas udah kumpul semua kita on camp bersama nih on camp bersama terus gue bilang kan bro besok gue tampil stand up temanya gak gokil gak tampil ada saran gak bro temen gue diem gitu bro ada saran gak bro temen gue diem gitu loh bro kalau ditanya tuh jawab tiba-tiba temen gue itu masih ke mute pantas ini ke mute aduh akhirnya ke unmute ya terus gue tanya lagi bro ada saran gak bro tiba-tiba temen gue yang pertama bilang gitu alah bebe lu kan suka nonton Thailand-Thailand gitu film-film Thailand lu nanti tampil tampil terus bilang Thailand sebahasa Thailand gitu loh terus gue langsung respon gue kan respon gue langsung hei lih 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 langsung gue langsung ah gimana sih kan gak lucu gitu loh misalnya gue gue bahasa Thailand gitu kan akhirnya gue tanya ke temen gue saya selanjutnya gitu gimana bro menurut lo aduh gue skip dah gue skip dah coba tanya selanjutnya langsung tanya ke temen gue yang ketiga respon temen gue yang selanjutnya bilang gini kayaknya lu nyanyi-nyanyi lagu absurd biasanya lucu-lucu lu kalau lagi nyanyi lagu absurd gitu loh terus akhirnya masa sih nyanyi lagu absurd bisa menang bisa bikin lucu ah coba deh akhirnya temen gue bawa galon bawa stickdram tiba-tiba langsung respon eh lapis umpala umpala gak bener temen-temen gue baca diskusi malah gak bener semua ini akhirnya gue langsung diskusi diri sendiri gitu loh gue punya kebiasaan buruk atau tidak buruk apa-apa siap pokoknya gue punya kebiasaan kalau gue sering ngobrol sendiri supaya dapat inspirasi ngobrol sendiri bikin materi ini bikin materi sering ngomong sendiri tiba-tiba ada adik gue adik gue terus apalagi adik gue paling tarnok serungah tiba-tiba lihat gue ngomong sendiri reaksi adik gue terus gue sebagai kakak yang seharusnya baik kan gue harusnya bilang ini kan kakak yang baik adik ini lagi bikin materi bukan dikasih bukan di mana ya jadi jangan salah paham tapi masanya gue kakak yang buruk kakak yang nakal suka jahilin akhirnya gue langsung berak-berak ke perasukan adik gue langsung ke tengah pojokan rumah terus lari-lari terus gue kayak ngerasa biasanya kan kalau di di film-film kan air maung air matang air sabda gitu kan gue langsung gue langsung kayak pengen gitu akhirnya berdeketin gue masih terus gue bilang hai lepaulah apa gue lepupupi sekian nama gue Yube wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you Yube oke boleh dari kak Dimas gimana kak komentarnya kak ya Yube mantap banget gitu memang jumper banget sudah terlihat tenang gitu kan teknik-tekniknya dipakai ada callback storytelling terus impersonet gitu lucu juga cuman gue cuman cuman dong artinya apa ya tadi ya kan di callback tuh di callback ya kan biasanya kalau callback tuh artinya loh ini bang sebenernya itu langsung ambil teks dari dari film-film tadi ambil materi langsung ambil film-film pokoknya kayak tapi asalnya kayak kamu jorok ya eh enggak bang enggak 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 ngatain enggak ngatain spirit enggak enggak spirit tetap jaya oh ya maksud gue ini ya apa ya bang ya dia tuh kembali kembali tadi tuh lagi turun tiba-tiba penyemangat lagi gitu naikin mood lagi yang memang jam terbang sudah bagus mungkin itu aja sih dipertahanin aja semoga itu jadi ciri khas lu ya Thailand amin makasih bang mantap dicari hatinya loh hati-hati oke itu panik makasih sama-sama bang oke buat bang Onyx gimana nih bang bang Onyx masih mute ini 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 Halo Yube puas lu ketahui puas lu jadi buat penonton tadi tuh bahasa Thailandnya tuh Yube nginang-nginang panitia ya artinya mohon panitia atau lu ngina juri tadi bener tuh mas gue mikirnya ngina-ngina panitia ngina juri aduh tapi untuk Yube memang kata Dimas jam terbang udah lumayan lumayan tinggi dia gue pernah nonton lu sekali lu aja di online di frame yang sekecil ini lu aja masih di account gue kill tuh jarang-jarang gue juga kalau nampil online maksudnya nampil zoom gini account tuh paling susah tuh nampilin tapi lu masih account tapi pertanyaan gue satu tadi lu keserupan keserupan apa sih itu kucing Thailand keserupan setan Thailand kucing Thailand ya kucing Thailand kelindes motor pas bunyi tapi oke sih lu pede ngebawainnya matirnya lu set lu kayaknya ada niat lah makanya lu gak salah tuh lu gak tidur karena lu nge-set jokes nge-set beat bagus alurnya dapet lah lu bridging indah materi bridging salah satu komika yang mempilih tema nyebutin maksudnya bahwa nih ada temanya nih sebenarnya nih lomba nih soalnya kan kita lomba di fakultas departemen atau di kampus kan ada basis tema kan lu karena biar kita bahasnya gak kemana-mana lu bagus tetap kembangin terus personal lu ada boleh tau lu orang mana sih jauh timur bang sama temen-temen boleh belajar gimana orang Jawa ngucapin gua nah itu tuh dia tuh orang Jawa tutorial orang Jawa ngucapin gua gini weh oke sih menurut gua sebenernya lu punya dialek bagus lu punya dialek bagus maksudnya dari Jawa Timur tapi terkesannya kalau menurut gua ya karena gua komika maksudnya kuliah dari daerah juga kalau seandainya lu bisa bawa bahasa dari Jawa Timur gak usah maksain orang kayak disini ya maksudnya sebutan gua kalau menurut gua kelihatan maksain tapi kalau lu udah biasa mah gak apa-apa pakai bahasa sana aja tapi yang bahasa Indonesia yang baik dan benar dialeknya sana itu kan lumayan ada poin plus disitu tetap pertanyaan kita aja nah selebihnya oke sih semangat Yube oke makasih bang selamat-lamat pakai semuanya oke makasih Yube ke Dimas dan Bang Onyx selanjutnya ada peserta mau nemenin Cimoy jadi peserta perempuan yang kedua dari biologi ada Aika boleh silahkan halo halo selanjutnya aku kedengeran gak pak kedengeran oke ini mulai aja ya boleh-boleh oke assalamualaikum selamat hari minggu semuanya apakah suara waktu kedengeran lagi kedengeran kedengeran oke pasti kedengeran lah ya kan yang gak kedengeran mas suara rakyat bismillah semoga besok gak ilang tapi ini suaranya gak ilang-ilangan kan aman kok enggak oh iya kan yang ilang-ilangan mah bantos ya oke perkenalkan nama gue Aika Yianwar penyayang makhluk hidup dan lingkungan saking sayangnya gue rela enggak mandi demi melestarikan organisme dan menghemat persediaan air demi masa depan yang lebih baik oke berhubung ini suca temanya gak tampil gak gokil ya jadi gue memutuskan untuk tampil tapi dalam keadaan tidak gokil pun gak apa-apa lah ya namanya juga istiar terus nih ya sebenarnya apa sih yang mau gue tampilin karena gue gak punya bakat yang bisa ditampilkan kekayaan juga gak ada yang bisa dipamerkan muka gue juga pas-pasan jadi gue memutuskan untuk menampilkan nasib tragis gue oke sebenarnya gue pernah mikir gini sih bukan muka gue yang pas-pasan tapi muka orang aja yang pada cakep jadi gue kelihatan pas-pasan dan akhirnya gue jadi jomblo oke waktu itu pernah ada nih temen temen gue ngomong kak gue mau nikah biar hubungan gue halal MUI dan KUA terus gue mikir kan emang hubungannya mengandung anjing dan babi sampai mau dihalalin ke MUI aduh gue udah udah pusing terus gue ngomong lagi kan kayaknya lu bukan ngejar halal di mata hukum sama agama deh tapi lu ngejar halal di mata tetangga soalnya nih zaman sekarang apa sih ngejar halalnya itu biar gak diomongin sama tetangga oke balik lagi ke nasib nasib tuh sebenernya keren ya soalnya dia tuh bisa diadu gitu ada istilahnya adu nasib yang mana seseorang akan menampilkan betapa tragis nasibnya kayak gue sekarang nih lagi adu nasib nih terus mekanisme adu nasib tuh beda sama adu domba adu jotos adu cupang adu luk dan boboi boi jadi gini nih cara joinnya misal ada dua orang lagi adu nasib terus lu nyaut aja ih lu mah masih mending nah gue nah itu lu udah otomatis join ke adu nasib tuh misal nih ya gue nyontohin pake karakter hantu lokal si poco ngomong nih masa gue disamain sama lemper terus babi ngepet nyaut lah lu mending gue dipitnah nyuri duit kemarin di depok padahal kan yang nyuri duit koruptor koruptor nyangetet terus ada lagi nih katanya rejeki jodoh nasib itu ada di tangan Tuhan akhirnya gue selalu mengeluh kenapa ya Tuhan nasib gue kok gini banget apa jangan-jangan Tuhan lepas tangan terus nih pada suatu hari kating yang satu kosan lagi ngomongin cowoknya alias doinya gue kan sebagai orang yang jomblo dari lahir cuma bisa nyimak nah dari situ tuh muncul perasaan iri dan jengki dan gue memutuskan untuk mencari doi ya doi gue sendiri gitu dan dengan pedenya gue ngomong sama mereka ah aku juga mau nyari doi kak terus gue jalan kan terus mereka nyeletuk eh emang Ika ada doi ya terus gue kan dengan pedenya jawab ada dong kak doinya banyak tiap hari minggu ada bukan hari minggu lagi sih tiap hari ada namanya doi jurnal yang bisa dibuka pake sayhab oke terus nih ya gue pernah iseng-iseng coba keluar sendirian tanpa tujuan ternyata di luar tuh banyak banget muda-mudi berbusana rapi tapi dengan doi oke terakhir nih gue punya PC misi nih yang beda dari siapapun tetap semangat jangan menyerah karena masih ada yang lebih parah kayak gue oke gue Ika Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh thank you Ika open mic ya boleh dari Bang Onyx gimana nih Bang komentarnya halo Ika Ika Pak Ika nama lo Ika aja kak Ika aja oh Ika bagus ya di backgroundnya ada foto gue bukan bukan yang mirip oh kirain gue liat sama-sama mirip ya kak mirip mirip oke kak lo angkatan berapa sih 57 adik angkatnya Bang Upi aduh jangan sebut lah jangan sebut orang-orang gak penting disini jangan jangan oh komputnya sama Lu gini nih picture lu komputin orang nih oke gue komen aja ya 57 udah nampil berapa kali sih stand up perdana hari ini waduh oke sih untuk orang yang pertama kali tampil udah ngebawainya udah bisa lah ngulasain lah udah tau cara bawanya gimana hanya ada beberapa sih miss nya lu mungkin belum ngebadanin materinya ya ngebadanin itu ngapalin materi yang lu tulis iya belum nah soalnya ada poin dimana lu ngeblank tadi iya gak iya kan soalnya keliatan banget tuh lu ngeblank keliatan banget sebenernya oke sih untuk jawab stand up tuh kan kita nunggun mau kira-kira gimana tapi bagus sih lu mainin di awal mainin teknis yang biasa terjadi ketika stand up online main di teknis awal tuh oke tuh jadi orang kayak mikir orang serius gak nih nah tapi mungkin kurang lu nekanin aja pembawaannya sebenernya supaya keliatannya sebenernya udah keliatan lu gak nyeting nih kayak cek-cek suara gua kedengeran gak ini atau ini suaranya hilang gak nah itu udah bagus tuh tapi lu pede aja lempar jok nah sama dirinya lu kebanyakan kayaknya lu orang yang suka nge-kritisi pemerintah ya gak sih tolong kebetulan aja lagi ada masalah oh lagi masalah masalah sama siapa nih kasih tau kasih tau siapa tau panitia spirit bisa selesain dengan menyerahkan lu ke aparat yang berwenang aduh aduh gak boleh abis lomba kan overall udah bagus belajar lagi sama Lutfi tapi jangan kebanyakan sama Lutfi karena aduh jangan lah jangan pokoknya jangan selebihnya bagus tetap pede tetap lu masih lama di PB ya oh masih lama pokoknya masih panjang lah waktunya tetap belajar belajar stand up itu aja sih lu punya bakat oke terima kasih oke bang Onyx dari bang Dimas gimana ya Ika gue ngebayangin kak ya kalau misalnya live kayaknya lu lucu banget kak kayaknya bakal pecah sih ini kalau gue ngebayangin lu di panggung ngomong kayak ini banget suara ini ada gak menurut gue tuh bakal lucu sih terus beberapa kali tadi gue catat lu pake teknik-teknik yang yang orang pertama kali stand up nih jarang pake gitu kayak tadi rule of three yang apa tadi tuh dudu apa sih dudu dudu tuh apa tadi itu mekanisme adu nasib tuh beda sama adu ayam adu cupang adu jotos adu dudu dan boboi-boi kan maksud gue gak expect aja orang-orang mungkin ke arah sana gitu terus lu juga tadi main impersonate gimana kalau misalnya pocong lah kalau misalnya gue jadi lemper gimana gitu loh kalau misalnya gue apa namanya tadi babi ngepet di fitnah gitu tapi lagi-lagi nih kesimpulan dari materi lu ini belum ada yang gak apa lah wajar lah pertama gitu jadi secara penulisan juga menurut gue bagus sih terus main what if juga tadi lu bagus gitu secara teknik menurut gue untuk orang yang pertama kali stand up nih bagus mantap gitu tinggal ya dicari titik ketawanya aja sama ending dari stand up materinya itu gitu yang menurut gue harus dicari lagi soalnya tadi endingnya mana endingnya nasib juga gak jelas endingnya tuh kemana terus ending yang apa namanya apa aja sih tadi nasib terus doi juga tadi apa tuh endingnya di jalan ada doi yang apa sih berbusana dengan pasangannya terus endingnya gimana tuh tadi oh itu tuh dari pengalaman sih bang aku kan di barang di barang oh di barang oh di barang iseng-iseng keluar malam ya iseng-iseng keluar malam enggak kan sendirian oh iya iya terus pas liat pas liat kebara kok banyak orang gitu pada ganden-gandengan bisa banyak rapi kayak santri tapi kok melakukan hal-hal yang haram gitu oh tadi gak ada tuh ada haram haram itu oh ada oh gitu-gitu ya mungkin gue tadi kurang fokus nah pokoknya ada beberapa ending ending materi yang kurang dapet gitu gitu sih sisanya bagus ngakak kocak oke mantap oke bandi mas thank you thank you juga buat Ika kita selanjutnya ke peserta dari fisika peserta dari fisika ada dua nih siapa yang mau duluan silahkan aku dulu boleh ya boleh-boleh silahkan Fikri oke ini gue hitam dari sini zoom kurang ajar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara gue kedengeran gak jelas kedengeran lah orang udah dibalas salamnya oke kenalin nama gue Fikri Fadurahman Suriadi dari fisika biasa dipanggil Fikri jadi gue tuh udah terbiasa di catcalling sama orang-orang soalnya orang-orang manggil gue Kiyo 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 200 ribu aja tuh Bismillah open day off oke juri pagi hari ini ada Bang Onyx sama Bang Dimas ya gue gak kalah hitam sama Bang Dimas kecewat Bang Dimas terus ada Bang Onyx juga kalau denger namanya tuh Bang Onyx gue langsung keinget sama Bu Indah Basudara gitu Bang Brando ya dia tuh peragain Onyx ya Onyx gitu dia gue cek banget ya kecewa Bang Onyx yang tadi di awal tuh di awal banget adalah salah satu bahasa basi yang muncul ketika pandemi Covid-19 nanyain sinyal tadi juga udah sempat disinggung juga sama yang dari bio ya nah ngomongin soal bahasa basi nih bokap gue tuh demen banget sama yang namanya bahasa basi gue gak tau kenapa jadi dulu pas gue SD setiap gue pulang sekolah itu selalu ditanyain tuh udah pulang sekolah kan kesel ya gue kondisinya udah pulang sekolah muka capek jam 5 sore masih aja ditanyain udah pulang sekolah yaudah gue belas aja dia pakai basa basi masih hidup pak oke we do akhir-akhir ini lagi rame banget nih katanya banyak yang bilang demokrasi di Indonesia tuh udah mulai melemah kalau gue sih kurang setuju ya bismillah komisaris pertamini amin jelas-jelas demokrasi di Indonesia tuh kuat gitu kenapa karena di Indonesia tuh jangankan manusia setan aja masih kita dengerin guys diajak ngobrol gitu potes-potes kurang demokratis apa gitu dari Indonesia ini kayak contohnya tuh ya di dulu acaranya si kukul gitu sahamane air maung air yang ngopi lah maung mah kagak ngopi minum air dia mah lagi shift malem buset bah maung shift malem udah kayak op warnet ada shift malemnya dari dulu tuh dari dulu sampai sekarang Indo tuh masih berkaya sama namanya hal-hal misis kita bisa lihat penampilan-penampilan setan yang gokil dari yang tadinya di TV sampai sekarang di Youtube buset kalah lu setan aja udah masuk TV sama Youtube lu masuk kuliah aja jarang udah kayak rapi aham tuh setan tuh udah masuk TV pindah ke Youtube yang gue heranin tuh setan-setan tuh santai aja gitu pas podcast pas wawancara sama yang narasumbernya gitu ya itu gak gampang kesinggung kayak manusia buktinya kita gak pernah akan ngeliat acara gitu setan lagi ditanya gitu nama kamu siapa agama kamu kenapa sih dulu gak sopan banget sih nanya-nanya agama dosa tau lah lu setannya yang bikin kita dosa kurang ajar lu makin gue dosa terus masa pandemi sekarang tuh acara-acara mistis kayak gitu tuh udah mulai beradaptasi guys kemarin gue liat kontennya jurnal rosi ya temen-temen pasti udah gak udah gak ini lah udah gak heran lagi sama jurnal rosi karena pandemi jadi dia tuh gak bisa di tongkat gitu gak bisa ngambil gambar di tongkat jadi acaranya di mobil jadi ini gue jelasin dulu nih jadi yang kesurupannya itu di dalam mobil ditarik ke mobil di dalam mobil terus dibawa keliling kota tuh bayangin setannya tuh dia lagi main congklak kan tuh sama setan-setan lainnya sama gondoruo buto ijo kutilanak gondol kalau potong gak diajak kayak dikutnya para limpi mohon maaf soalnya gak ada tangannya terus tiba-tiba ditarik ditanya-tanyain kalau gue sih kalau gue jadi setan tuh marah ya karena lagi asik-asiknya main congklak terus tiba-tiba ditanyain kayak nama kamu siapa agama kamu apa kok kamu gak sopan sih setan yang tadi ini mah yaitu ya penculikan setan ya demi konten sebelum lagi kalau dituruninnya di tempat-tempat yang sama gitu eh maksudnya di tempat-tempat yang beda gak sama jadi dia harus keliling mencari-cari ibunya udah kayak hati tuh mencari ibunya terus juga masalah kutilanak gondol gitu gue juga rada penasaran gitu ya lifestyle di persetanan tuh kayak gimana sih sebenernya ada gak sih kutilanak yang gondol kan selama ini kita tahu kalau kutilanak tuh cuman lambutnya panjang gitu ya selalu ada gak sih yang bondol terus ada gak sih pocong yang pake hati gue tuh penasaran gitu kalau gue punya mata batin gue tuh pengen ngeliat secara langsung gitu ya setan pake batinnya lucu juga kayak sholat tapi makan hati oke mungkin itu aja sekian dari gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you teman-teman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you juga Fikri boleh dari Kak Dimas komentarnya ya Fikri Fikri bener mau bisa mata batinnya dibuka bercanda bang maksudnya bercanda itu topik yang lu bahas dari yang lain jadi lu ngapain of three ada lu main what if banyak disini gitu terus impersonate juga gitu secara teknik menurut gue udah oke gitu tapi lagi-lagi kekuatan punchline-nya ini yang masih perlu diulik lagi secara secara ini ya secara apa namanya secara asumsi secara lu arah mati udah bagus secara apa teknik udah bagus tapi lagi-lagi nih punchline-nya masih harus diulik masih harus dicari barang temen-temen atau setidaknya ya lu diskusiin barang temen-temen atau lu ibaratin ini kalau stand-up itu kan ada kalau nyari punchline ada layer satu layer dua layer tiga nah ibaratin ini baru layer satu nih lu baru kepikiran sekali tek langsung ditulis nah sebenernya kan kalau kata Gepa Mungkas ya itu tuh kalau lu nemu sekali tek itu gak boleh langsung ditulis jadi dibuang ntar lu pikir lagi mana yang kedua ketiga biar lebih lucu gitu sih secara penulisan udah berapi tinggal cari lucunya aja gitu oke thank you bang Dimas oke thank you kak Dimas boleh jadi bang Onyx halo kiu-kiu judi kiu-kiu ya alo bang polisi tolong tangkap nih namanya kiu-kiu suka main judi ya lu ya bokap lu mungkin aduh bokap ini namain pikir dipanggil kiu-kiu coba aduh oke kiu-kiu kiu-kiu aduh bang ketagihan sedikit aja gua komen udah setihan Dimas tampilin sebenernya lu udah pede ngebangun materi udah oke ngebangun udah bisa nulis hanya mungkin kayak tadi lu coba tampil lu nulis kebeda lagi nih materinya gimana panslinya gimana soalnya sebenernya premisnya bagus tapi panslinya lu ngasih tipis terus main what if banyak kayak lu apa tadi jurnal rossi wah gua baru tau rossi pensiun langsung nulis jurnal ya wow gitu kayak gitu kan banyak tuh lumayan tuh nah itu udah bagus udah nyapain lu setan matok youtube youtube di pasir setan gitu lah nah itu udah bagus tetap lu harus kembangin lagi lu nulis lagi pembawahnya udah lu udah bisa ngatur ritme tuh mana nyampainya ngatur pohonnya selebihnya udah bagus kiu kiu semoga lu tetap semangat semangat di stand up atau di fisika sekian dari gua tetap semangat ya kiu oke bang thank you bang nik nik oke thank you dari bang onik thank you mikri bang jima sama bang onik selanjutnya masih dari fisika serta kedua dari fisika yaitu musa 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 ada musa ada gak muka musa keliatan gak kak mana ya kok aku gak liat ya ntar tau kata mukanya saya hitam nanti ketuker sama kak Dimas selalu kan di layarnya juga mutan-mutan ini maka gak oh udah-udah keliatan-keliatan oke keliatan suara jelas kan kak jelas jelas oke semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas serta terakhir haus semangat kenalin gua musa gua dari departemen fisika IPB dan gua anak rumahan sebelum gua lanjut disini ada yang anak rumahan juga gak boleh denger dong suaranya kok sepi ya ini pada debut bukan ayolah ini topiknya padahal bukan omnibus lo loh ayolah jangan aku dibungkam hadir aku oh oke pada hadir oke alhamdulillah gua ada temen gua lanjut ya gua ulangin gua musa dan gua anak rumahan oke sekedar informasi gua jadi anak rumahan nih bukan karena gua dikekang sama orang tua atau karena alasan negatif lainnya gua jadi anak rumahan karena kepengen gua sendiri jadi anak rumahan makanya dari dulu sampai sekarang gua jadi anak rumahan tuh seneng banget seneng banget dihina-hina tapi ini serius-serius gua jadi anak rumahan gua dapet perkataan yang buh gak enak banget dari orang-orang sumpah gak enak udah kayak jamu kuat gak enaknya gua dapet perkataan kayak musa anak manja musa anak culun ya lah ini orang udah lidahnya nyebelin nih sok tau banget padahal gua gak punya orang tua yang namanya manja apalagi culun ini orang sosok banget tuh gua dia tadi pepas terus ada lagi yang ngomong ke gua ih musa gak punya temen ya anak rumahan sih makanya main keluar rumah dong ya lah nyilip mulutnya bacot betah main keluar rumah main keluar rumah malin kundang pulang-pulang juga kagak punya temen malin kundang tuh keluar rumah jauh-jauh naik kapal lama-lama pulang-pulang hasilnya apa punya temen kagak jadi batu dia emang lah mulut indoh mulut indoh oke balik ke topik gak gokil gak tampil setuju jujur nih gua sama tema ini setuju banget kenapa karena emang bener gak gokil gak tampil lu kalo misalnya pengen tampil di depan umum lu bisa ngebuat audiensu terhibur atau minimal audiensu fokus sama apa yang lu jelasin ini sebenernya ilminya udah basic banget ya udah basic banget di kalangan penampil tapi masih ada orang kalo tampil tuh seadanya asal beres ada yang pas tampil naik ke atas panggung hop ngomong suaranya datar mukanya datar terus saking gugupnya gak ada persiapan tangan ditaruh di selangkangan mukanya liat ke atas kebayangkan kebayang kan kebayang kalo lu pas dulu pernah liat orang kayak gitu pas tampil itu gua serius-serius gua pernah tampil kayak gitu bahkan gua dulu suka improv tangan gua di selangkangan gua putri lagi ke pantat jadi gua bisa cebok lah depan gua dulu kayak gitu pas tampil gua ngerasa kayak prestasi men sumpah kenapa? karena gak ada orang lagi yang tampil kayak gitu cuma gua doang gua ngerasa kayak spesies langka ya tapi sekarang ya gua ngerasa betapa bodohnya gua terus gua sekarang berharap gak ada lagi deh orang yang ngikutin jaya tampil kayak gua tadi karena kalo misalnya ada gua cuma kesen sama satu orang itu hostnya kenapa? kan misalnya kalo orang tampil offline nih offline mikrofon si hostnya kan minumin ke si penampil kan nah gua takutnya nanti pas mikrofon dibalikin si hostnya mau ngomong kok amis ya mikrofonnya amis terus pas dipegang lagi kok lembek asaan dari tempat sewanya masih keras terus ya walaupun gua pernah tampil sebuah itu gua juga pernah tampil pede gua pasti gua pernah tampil jadi pantomim tau kan pantomim yang kalo tampil gak ngomong gerakin badan sama tangan suka ada di berita tv pengucok kanan di bawah oh beda 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 gua jadi pantomim nah dan kebetulan gua jadi pantomim itu pantomim yang klasik mungkin ada beberapa yang gak tau gua jelasin pantomim klasik itu didandaninnya kayak dua warna gitu bahuan hitam atasan bisa putih bisa hitam air kadang belang terus sarung tangan putih mukanya diputihin full kalo masalah masih belum kebayang bayangin aja vampir cina tapi vampir cinanya bisa pantomim jadi kalo misalnya ngejar gua kena loncat malamung dong iya terus gua kan nih tampil pantomim nih gua tampil pantomim pas pas dulu tampil pantomim terkenal gak ngomong terkenal gak ngomong gua dipanggil tap 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 di atas panggung eh tiba-tiba gua dikasih mikrofon dong serius gua dikasih mikrofon gua bingung dalmati ini hostnya tau gak sih pantomim tuh apa cumpah gua dalmati udah kesel gua pengen cekin hostnya gua ngomong lewat mikrofon komiknya bau dipinggang juga kok lempek oke sekian gua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke musa oke boleh dari bang onik gimana nih bang halo musa halo bang musa gak pernah keluar rumah ya jarang sih bang paling keluar rumah kalau misalnya ke pasar doang soalnya kalau lu keluar rumah keluar jauh sekalinya keluar lu gak belah laut wow wow koknya amat sangat lampau tipis-tipis ya tipis-tipis lu angkatan berapa sih saya 57 kak 57 slow aja anggil onik aja juga gak apa-apa sih gua sama 57 juga hanya itu lan gua jadi juri jadi penampil hari ini 57 lu udah biasa stand up ya ini baru perdana baru perdana bohong lu soalnya tadi gua bilang sebelumnya gua pernah nampil nih itu tampilnya tuh tampil apa tampil pidato tangannya di selangkangan gitu aduh ini nih ciri-ciri anak-anak yang suka ngeles nih serius oke lah gua terima lah alasan lu gini musa overall premis lu yang lu bawa bagus anak rumahan tuh oke tuh tadi tuh yang lu bawa tuh maksudnya nguliknya tuh bisa tuh kenapa sih lu pede gak jadi anak rumahan pede nguliknya itu kalo didalemin bagus sebetulnya pecah sih nunggu itu anak rumahan yang lu buat maling kundang aja kan lu pro nih pro ke anak rumahan nih nah jadi lu ngomong maling kundang aja yang keluar rumah balik-balik gak punya temen nah jadi batu malah nah itu kan lu setidaknya lu kontra sama orang-orang yang yang suka main di luar ibaratnya gitu ya nah itu bagus terus sobinnya mungkin sih sama kayak tadi penampil keberapa yang ngomong umpatan salah satu bukan umpatan sih lu mainin jokes ini kalo gua sama Dimas pasti terima hanya kan ini kan FBPA apalagi kalo nanti FBPA ngomong umpatan babi sama anjing yang tadi di MUI nah itu bagus tuh salah satu cara untuk ngomong umpatan tanpa ngomong langsung nah kalo lu tuh mainnya oke materinya gua terima gimana orang gugup pas nampir gimana orang gugup terus kepalanya gua paham itu tapi takutnya pemilihan diksinya jangan ke arah situ lah takutnya banyak orang yang gak ngerima kita aja sih mungkin catatan itu aja lebihnya udah bagus kok lu lebih prepare lah lu lebih siap sampe lu berdiri bener-bener stand up gua apresiasi bener-bener stand up yang lain kan duduk oke terima kasih kak oke semangat Musa belakang oke thank you Bang Onik boleh dari Kak Dimas ya Musa tadi ya Bang tadi sebelumnya Bang kalau gua sih gak apa-apa sih justru materi kayak gitu iya walaupun ambigu tapi apa namanya maksudnya maksudnya lu ada cuman penyampaiannya juga memang harus diperhatikan gitu tapi itu jadi jadi gambaran kalau misalnya lu kayak lu anak rumahan kalau di rumah sendiri kayaknya baktalan kayak gitu juga ya aduh enggak enggak maksudnya gugup juga gitu oh kalau gugup ya gugup ya maksudnya kayak beat yang itu loh ya oh enggak ya gitu maksudnya jadinya ambigu nah secara teknik juga bagus makanya gua gua kaget lagi ini baru pertama kali stand up gitu tapi tekniknya udah bagus udah ngebandingin antara anak rumah dan anak keluar seperti apa gitu secara menurut gua teknik udah bagus udah satu-satunya komika yang berdiri yang tadi duduk udah dibangun Bang Onik jadi respect juga gitu dari persiapan lebihnya sih oke sih tadi callback juga bagus callbacknya cuman gini ya pas callback tuh alangkah baiknya tuh lebih pelan-pelan oh iya kayak tadi tuh terlalu cepat jadi kok lembek kok panis cuma kalau misalnya lebih lebih dirambati lagi lebih dirasa gitu ya tadi callback sebenernya penutupnya bagus tapi karena terlalu cepat artikulasinya jadi berantakan lagi gitu tadi terdengar seperti itu cuman secara materi bagus sih ditutup dengan sangat baik mantap selalu Musa amin terima kasih gak oke thank you Kak Dimas thank you juga Musa kita mau tuh miring-miring oke kita lanjut kita lanjut ke pesertaian tadi menghilang sebentar dari statistik oke ada Havi Havi dicariin Bang Onyx iya iya Bang mohon maaf Bang gue tidur Bang gara-gara nonton Masterchef semalam oke boleh Havi silahkan oke selamat pagi selamat berhubungan perkenalkan gue Havi perwakilan dari statistika mulai langsung ngomongin tentang pergokilan-penampilan duniawin gue kira menuju penampilan yang gokil kenapa harus beripetkan diri contohnya kayak gue baru nge-zoom langsung nge-zoom baru bangun belum ngapa-ngapain belum cuci muka diteleponin orang hanya untuk ikut acara ini gak perlu terlalu meripetkan diri kenapa harus beripetkan diri karena kita tahu sendiri lamanya kalau cewek itu udah dandan dan nyiapin baju apalagi kalau mereka udah liburan liburannya ke pantai banyak banget persiapannya mulai dari baju ke pantai baju buat foto sampai baju buat main di air itu beda spesifikasi semuanya boleh lah kalau buat spesifikasi baju main air itu yang ngepas terus tahan air tapi baju buat duduk-duduk cantik di pinggir pantai itu kalau menurut anak-anak FNIPA berat jenisnya itu gak boleh terlalu tinggi biar kalau kena angin dia itu bisa berpibar dengan indah terus warnanya juga gak boleh terlalu terang karena kalau terang nanti fotonya bakal mantul cahayanya tapi juga gak boleh terlalu gelap supaya gak menyerap energi matahari terlalu banyak kelihatan kan susahnya begitu mereka kalau udah liburan jangan liburan sih ngedet aja udah susah kita nungguin berapa lama kita nungguin dia berdandan lanjut lagi padahal kalau ngomongin tentang baju cewek di pantai ini sekarang menurut dosen FNIPA sekarang dosen FNIPA khususnya cowok dosen cowok FNIPA yang paling indah itu yang punya spesifikasi luasan sebesar 200-250 cm persegi yang bentukannya itu segitiga di atas sama segitiga di bawah doang kebayang kebayang nah ini belum lagi buat fotonya karena gak afdol buat foto buat liburan tapi gak foto apalagi fotonya foto sunset kalau menurut gue sih foto sunset itu agak susah-susah gimana karena ada efek backlightnya dia itu kalau kata akademis itu dia itu akan menimbulkan hasil seperti apa sih ya hasilnya adalah langit dan mentari senja itu bakal bagus bagus banget gitu bagus banget senja dan ini pendidikan lima dengan menggunakan analisis regresi kalau bangun tau kan ya ternyata ini rahasia kenapa instagram cewek itu followersnya tuh selalu lebih banyak daripada temen-temen cowok gitu kan karena setelah mereka posting ini foto tadi yang sunset itu pasti banyak followers baru dari pihak iklan pemutih gitu sama kayak kebanyakan followers saya yang komen kayak gini obat pemutihnya bang terima kasih gue suri hafi wassalam udah bang segitu aja bang oke hafi thank you open mic boleh dari kadibas siap hafi ya rasanya baru bangun tidur banget ya banget bang gue diteleponin orang-orang ini tadi mana gue kan belum buat ini sebenernya gue ditelepon tuh udah bangun bang tapi gue belum buat materi jadi ya tadi udah gak terlalu lama ini gue semalam melihat lord adi kalau pada nonton apa namanya masterchef bagus juara ya kalau daripada overthinking gitu kan mending lihat masterchef dah kata gue gitu sih oh udah grand final ya masterchef ya iya iya tiga besar oh tiga besar aduh serius banget ya ya ntar gue nonton thank you banget ya rekomendasinya masterchef sama terima kasih ilmu-ilmunya tadi luar biasa terkait apa namanya orang kalau misalnya pake tadi tuh luas perbukaan segala macam luar biasa deh keren secara materi ya mungkin lu merasakan sendiri jadi kalau dari dasar stand up ada set up ada punchline tapi lagi-lagi dari tadi tuh kayaknya set up semua gue gue tidak merasa ada punchline yang ger gitu tidak ada punchline yang gitu jadi gue rasa seperti itu tapi secara spontanitas keren banget gue selalu selalu spontanitas gitu jadi walaupun apa namanya masih kurang cecah tapi setidaknya materinya atau premis-premisnya bagus tadi yang bagus tadi yang bagus itu yang apa tadi yang awal-awal tentang persiapan ya nah itu menurut gue itu oke sih tinggal dikemas aja nanti ditulis mungkin dari gue itu ya makasih bang oke thank you kak Dimas boleh dari Bang Onyx halo Surya bang ini rambutnya pindah ke gue bang aduh jangan di bahas lah gue aja baru mau komen tolong ibu bapak jangan biarkan anak-anak online rambutnya gini ya bapak ibu tolong ya anak STK apalagi gak ada tuh anak STK rambut gini ya diginiin bang maksudnya kalau kuliah yaudah gini gue cerit banget gak keliatan gitu halo selalu bangun kalah sama Surya yang sebenarnya Surya udah bersinar Surya ini masih tidur tolong pindah bang pindah pindah Surya aduh kebanyakan nonton master gue kira tadi lu intronya lu ada master safe nih kira materinya lu mau bawa itu bawa ada hubungan itu gue tunggu ada itu terus mungkin statistika lagi tadi gue udah bilang mas tadi dia tuh gak tampil karena dia masih mikirin metode apa ternyata dia bawa analisis seri analisis seri malam dia ngulik analisis seri nah tapi kalau lu mau kemas itu lu harus bawa lah biar orang paham regresi itu maksudnya apa kalau gue overall paham regresi paham hanya kan mungkin yang lain gak tau kalau lu mau bawa lu maksudnya jokes udah masuk jokes bidang lu lah gitu aja Surya terus dari persiapan kelihatan lu gak persiapan kelihatan sekali persiapan mungkin ada tapi gak prefer yang sebenarnya karena dari bangunnya aja mungkin lu telah terus dari materi aja banyak spontanitas oke ada banyak spontanitas selebihnya mungkin kalau lu oke semaksinya ada premis di awal-awal tapi selanjutnya ke belakang jatuhnya kayak lu ngasih info doang ngasih info ngasih info ngasih info tanpa ada tak patah coba lu ngasih info tak patah itu aja selebihnya tetap semangat tetap nonton Masterchef jangan belajar setiap istri jangan belajar setiap iya sih bener-bener oke semangat ya Surya semangat 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 oke thank you bangun sekolah jadi dan selesai itu dar harap nda presentar stand up komeny spirit 2021 yay selanjutnya boleh nih dari kayak dimas sama bang onyx kalau mau ngasih komentar keseluruhan gitu buat teman-teman SUPM S.U.C. S.M.I.P.A. Ayo, boleh. Dari siapa dulu nih, Kak? Mau bangun, Mas? Dari Dimas aja. Oke. Nah, oh iya, sebelumnya makasih buat Panitia udah. Kalo misalnya ada yang baru pertama kali stand up, tapi tekniknya udah bagus. Penulisannya udah rapih gitu. Maksud gue, gue aja butuh waktu beberapa lama untuk menulis materi secara rapih dan dengan teknik-teknik yang baik gitu. Tapi temen-temen baru satu kali, mungkin temen-temen tadinya ini kali ya, penikmat stand up kali ya. Jadi udah terbiasa denger materi-materi, deket komedi-komedi, terus jadi sudah belajar dengan sendirinya. Jadi menulisnya udah enak gitu. Tadi ada siapa aja tadi ya, lupa sih, tapi ada beberapa yang bagus gitu. Dan kalo misalnya ini orang-orangnya konsisten, kayaknya FB bisa berjaya di IAC tahun depan sih. Gue tidak mampu kira. Tapi gue gak tau ya fakultas lain, dan gue sering bilang ini di fakultas-fakultas lain. Gak bercanda. Pokoknya kalo misalnya orang-orang ini konsisten, mau belajar terus, gak harus gabung stand up IPB, tapi setidaknya ya belajar terus stand up kan, sekarang belajar di mana-mana ya gitu. Itu menurut gue bakal jauh-jauh lebih baik sih. Atau gabung-gabung stand up komunitas di daerah masing-masing, itu bisa jauh juga lebih baik. Itu sih kalo kata gue. Oke, Kak Dimas. Sokasi Kak. Dari Bang Onik gimana Bang? Halo, halo. Aduh. Ternyata Mipa keren-keren ya. Mipa keren-keren. Tapi sama aja sih. Dari tahun gue sampai tahun sekarang, masih ada aja orang yang terpaksa ngikutin. Terpaksa ngikutin. Nah, itu salah satu yang buat, buat yang belum tau, gue Mipa juga, tapi karena udah alumni, jadi panitia, dan gue disini netral kok. Gak mau mihak. Memihak Departemen manapun. Oke? Disclaimer dulu nih. Tapi sekarang tuh banyak tuh. Kayak tadi, ada dua cewek. Siapa? Ika sama Cimoy. Bagus tuh. Untuk maksudnya, jarang-jarang di Mipa. Banyaknya tuh, buat kalian yang merasa jadi tumpal, gila gak? Karena mungkin orang-orang di Departemen mempercayakan kalian paling lucu lah. Paling lucu di Departemen. Jadi, putusnya untuk disperit. Nah, selebihnya, tetap aja kalau mau fokus. Minimal, memang ngelucu doang, sama stand up itu beda. Pasti yang udah tampil kan ngerasain. Oke lah, gue boleh ngelucu gini-gini. Tapi kalau stand up kan, ada. Teknik, materi, gimana cara bawainnya, delivery. Nah, setidaknya kalau menurut gue, yang peserta, ataupun penonton, bekal yang dipakai ketika gue di stand up nih, bisa dipakai untuk bicara ke orang. Gimana cara penyampaian. Ini malu presentasi tuh, presentasi seminar kolegium, setidak. Buat Maul, dipakai ya Maul, teknis stand up-nya. Pokoknya tingkat-tingkat akhir tuh pakai. Terus selebihnya, Panitia juga on time banget nih. On time banget. Pagi banget. Terima kasih Panitia, setelah mengundang saya dan Dimas, buat peserta yang lain. Kalau mau join stand up IPB, boleh kontak Dimas. Boleh kontak Dimas, belajar bahagian. Kalau enggak, kita belajar dimanapun, karena sekarang di YouTube. Selebihnya itu aja. Terima kasih lagi Panitia sama peserta, udah tampil dan gokil asik. Selainnya temanya kan gak tampil, gak gokil asik. gitu dah. Terima kasih banyak. Sekian dari Bipah. Oke, makasih Bang Monix. Oke, karena udah, komentar keseluruhan juga udah. Selesai sudah rangkaian perlombaan stand up comedy spirit 2021. Yay. Tumpah tangan buat diri sendiri, semuanya keren banget. Sebelum berakhir, kita boleh on cam dulu semua, kita dokumentasi dulu. siapa nih yang mau dokumentasi dari Panitia Sisi Alis, siapa? Dari aku? Aku gak apa-apa. Oke, oke. Oke, siap ya teman-teman. dari mana nih? Oke, penonton Ilkong kayaknya nih. Nonton Ilkong mau on cam ya nih. Sama penonton bio kayaknya. Yuk. Yuk, let's go. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu kali. Lagi gak? Lagi gak teman-teman? Oke. Udah kayaknya. Oke. aku disini sebagai, apa ya, MC sebagai PJ juga, mewakili Panitia yang lain, mengucapin terima kasih yang sebesar-besarnya, terus juga maaf kalau misalnya masih ada miss-miss atau kekurangan, mohon dimaafkan, terus kalau ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan, pokoknya sampai ketemu di Spirit Tadepan, Insya Allah. Semoga. Udah, makasih juga Kak Dimas Bangonix. Thank you so much. Makasih semuanya. Bersama-sama. Hei, makasih semua. Makasih si Moe. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ika juga, Ika sangat. Makasih Kak. Ijinnya Kak. Makasih, para Panitia. Silahkan. Yuk bisa, yuk bisa. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.